Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua Jumpa lagi bersama saya Dedy DJ Sean Lawyers Di channel youtube DJ Love Oke guys Sahabat DJ Law Hari ini kita coba Diskusi atau kupas Terkait masalah Pemutusan hubungan kerja Tentunya sahabat DJ Law Mungkin juga tahu Bahwa di berita-berita ini Sekarang kita marah Banyak perusahaan yang melakukan Pemutusan hubungan kerja terhadap Para buruh atau para karyawannya Nah disini coba kita Kupas Hal-hal yang berkaitan dengan Hak-hak pegawai atau Buruh yang memang Kondisinya itu telah di PHK Jadi Memang kondisi saat ini Kita tidak bisa Pungkiri Dengan kondisi Pandemi COVID-19 ini Memang sangat berpengaruh Terhadap ekonomi Yang ada di negara kita saat ini Termasuk para pengusaha Kita tidak bisa Menganggap sebelah mata Persoalan ini Dan ini adalah menjadi Persoalan besar juga Yang memang harus Mendapat perhatian dari Pemerintah Khususnya dalam hal ini adalah Menteri Ketenegakan Ini sangat berpengaruh Terhadap proses penegakan Hukum juga di negara kita Kalau banyak Karyawan atau Pegawai-pegawai yang di PHK Tentunya Akan banyak sekali Efeknya terhadap Kondisi keamanan di negara kita Karena beredar juga Banyak sekarang yang Begal-begal Pencurian-pencurian Itu sudah terjadi di masyarakat Karena Tentunya sangat Dipengaruhi oleh Faktor yang tadi saya sampaikan Banyak Orang menganggur Atau tidak bekerja Tentunya kita mau coba Garis bawahi bahwa Pemutusan hubungan kerja Antara pengusaha Dengan pegawai Dengan buruh Itu jelas diatur Di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Jelas Di dalam pasal 150-172 Nah dalam hal ini Kita coba kupas Karena kondisi Kejadian kemarin Di daerah Bekasi Ada hampir 300 orang di PHK 300 orang di PHK Ini wow banget kan Pastinya Orang-orang itu Akan menjadi pengangguran Dan tidak Punya penghasilan Nah ini sangat Berpengaruh juga Terhadap Kondisi Keamanan Masyarakat Jelas mereka tidak bekerja Secara Hidup mereka harus Terus mereka hadapi Untuk biaya makan Biaya hidup Dan yang lain-lain Karena mereka memang Punya keluarga Tentunya mereka bisa Sangat rentan Melakukan hal-hal yang memang Dilarang oleh Pemerintah Atau oleh negara Atau oleh agama Dalam hal ini Mereka melakukan pencurian Atau penipuan Atau perampogan Atau begal Itulah yang sangat Kita khawatirkan Nah maka disini Kepada para pengusaha Saya sampaikan Kalaupun memang Kondisi ini Harus kita ambil Untuk melakukan Pemutusan hubungan kerja Terhadap para buru Atau para karyawan Tolong Hak-haknya Diberikan Sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Jelas di dalam Pasal 156 Ayat 2 Ayat 3 Dan Ayat 4 Apa sih Mungkin sahabat Tijalo Mau tahu Apa sih Tentang PHK itu PHK itu Pengakhiran Hubungan Kerja Antara Pengusaha Dengan Pegawai Jadi Berakhirnya Hak Dan kewajiban Antara pekerja Dengan Pengusaha Itu adalah PHK Dan PHK juga Mungkin Dilihat dari latar belakangnya Ada 2 jenis PHK Yang pertama adalah Pemutusan hubungan kerja Yang dilakukan secara Sukarela Ya Artinya Mengundurkan diri Tanpa adanya satu Paksaan Begitu Dan yang kedua Pemutusan hubungan kerja Yang dilakukan Karena Hal-hal yang Tidak diinginkan Seperti Si karyawan tersebut Telah melakukan Sesuatu yang memang Melanggar Aturan yang jelas Di dalam PKB Perjanjian kerja bersama Antara pengusaha Dengan pekerja Kemudian Misalkan juga terjadi Apa Pencurian Ya kan Terjadi tindak pidana Atau membuat tersah Di dalam suatu perusahaan Itu juga bisa Faktor yang mempengaruhi Pemutusan hubungan kerja Nah mungkin Kita garis bawahi Bahwa kondisi saat ini Pemutusan hubungan kerja Nah ini Kerjanya ini Adalah terkait masalah Kondisi saat ini adalah Pandemi COVID-19 Yang jelas Perpengaruhi terhadap Ekonomi Khususnya para pengusaha Ya Jadi Kalaupun memang PHK itu Adalah jalan yang terbaik Tentunya juga disini Saya sampaikan Mungkin kepada Para pengusaha Dalam hal ini Tolong Diikutin aturan main Di dalam undang-undang Ketenagaan kerjaan Yaitu Sesuai dengan Pasal 156 Ayat 2 Ayat 3 Dan ayat 4 Apa sih Isinya Pasal 156 Ayat 2 Ayat 3 Dan ayat 4 Oke jadi Di dalam undang-undang Ketenagaan kerjaan Itu Hak-hak Ya Pekerja yang Di PHK Itu tentunya Harus Mendapatkan Apa yang disebut Dengan UP Atau Buang pesangon Ya Itu yang pertama Yang kedua Juga harus Mendapatkan Uang Penghargaan Masa kerja Itu Pasal 156 Ayat 3 Kemudian juga Pasal berikutnya Mengatakan bahwa Pekerja ketika Di PHK Itu harus Mendapatkan Uang Penggantian hak Apakah Penggantian haknya Itu terkait Masalah Biaya pengobatan Ya kan Atau biaya Perumahan Atau cuti Jadi ada 3 poin Di dalam Pasal 156 Undang-Undang Ketenagaan Kerja Yang pertama Saya ulangi Jadi sahabat Jajalo harus tahu Bahwa Ada yang disebut Dengan Uang pesangon Itu harus diberikan oleh Pengusaha Kepada pekerja Yang di PHK Yang kedua Adalah Ada uang Penghargaan Masa kerja Dan yang ketiga Adalah uang Penggantian hak Itu Itu harus Dipenuhi oleh Pengusaha Kepada pekerja Yang di PHK Begitu Itu kira-kira Sahabat Dijalo ya Jadi selama Memang Perusahaan Juga Karena terganggu Kondisi Ekonominya Tidak stabil Sehingga dia harus Mengambil Jalan yang terakhir Yaitu Memutuskan hubungan Kerja Antara Pengusaha Dengan pekerja Tiga poin Itu yang harus Diberikan oleh Pengusaha Kepada Pekerja Jadi Jangan sampai Ada hak-hak Pekerja Yang dirugikan Sahabat Dijalo ya Karena Kebanyakan Juga Saya mendengar Bahwa ada Kemarin Ada dua Kasus Dimana Ada pekerja Yang dipecat oleh Satu perusahaan Mungkin Alam tanda kutip Itu perusahaan Korea Dia dipecat Begitu saja Hak-haknya Tidak diberikan Nah ini juga Persoalan yang menjadi Masalah Yang harus Diselesaikan Secara Aturan main Yang benar Di dalam Koridor Undang-undang Ketendaka Kerjaan Gak boleh Artinya Kalau Pengusaha Langsung Memberhentikan Pekerjaan Tanpa memberikan Apa yang saya Sampaikan tadi Sesuai di dalam Pasal 156 Itu namanya Penzoliman Itu melanggar Undang-undang Dan itu juga Bisa kita Laporkan secara Bidana Begitu Oke Sahabat Dijalo Sekali lagi Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja Sah-sah saja Tidak ada Tidak ada Masalah Selama Hak-hak Pekerja Itu dipenuhi Oleh Pengusaha Begitu Nah bagaimana Itungannya Seperti apa sih Ya terkait Masalah uang Pesangon itu Itungannya Seperti apa Kita kupas Di dalam Pasal berikutnya Jadi Di dalam Pasal 156 Ayat 2 Yang Bagaimana sih Rumusnya Cara menghitung Uang Pesangon Uang Uang Pesangon itu Simple Kalau dihitungnya Berapa Gaji Si pekerja Itu Dikali Dia Masa kerja Ada rumusnya Mungkin Coba kita Lihat Rumusnya Bahwa kita Ambil Contoh Misalkan Dia Bekerja Sudah 11 tahun 11 tahun 11 tahun Uang Pesangonnya Kurang lebih Rumusnya Sekitar 9 Bulan Jadi Gaji Dikali 9 Bulan Jika Dia Memang Bekerja Sudah 11 tahun Kemudian Setelah Pesangon Apa Uang Penghargaan Masa kerja Uang Penghargaan Masa kerja Kurang lebih Ya Itungannya Rumusnya Itu Sekitar Kalau Dia Bekerja 11 tahun Yaitu Adalah 4 Bulan Artinya Gaji Yang Biasa Diterima Oleh Pekerja Itu Dikali 4 Bulan Kemudian Ada yang disebut dengan Uang Penggantian Hak Uang Penggantian Hak Itu Adalah 15% Itu Rumus Di dalam Undang Ketenagiaan Kerjaan 156 Ayat 3 Ayat 3 Dan Ayat 4 Jadi Itu Rumus 15% Dikali Uang Pesangon Ditambah Uang Penghargaan Masa kerja Itulah Yang harus Didapat Oleh Pekerja Jadi Tidak 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 Masalah Kalau Memang Pengusaha Dengan Kondisi Seperti Sekarang Harus Mengambil Langkah Yang Terakhir Mengambil Pemutusan Nukungan Kerja Oke Tidak Ada Masalah Yang penting Hak Hak Yang tadi Dipenuhi Oke Gitu Sahabat Digelow Yang bisa Saya Sampaikan Sore Hari Ini Terkait Masalah Pemutusan Nukungan Kerja Dan Hak Hak Bagi Para Pekerja Supaya para pekerjaan ini tidak tersuling Walaupun banyak kejadian Banyak pekerjaan yang dipecat Akhirnya tidak mendapatkan apa-apa Kan kasihan Jadi kalau memang sahabat di Jelo Ada hal-hal yang mau ditanyakan Buas Atau pengen lebih detail Mungkin bisa sampaikan Isi di kolom komentar Di konten di Jelo Oke Demikian Diskusi pada sore hari ini Jangan lupa ikutin terus Konten-konten berikutnya di Jelo Jangan kemana-mana Terus ikutin perkembangannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Keep calm and all your love